PEMBICARA 1 Dengan alat musik tradisional seperti seruni kali dan seruling Tak hanya menggunakan alat musik tradisional yang sudah ditemukan Beberapa peserta juga memakai barang bekas seperti botol air kemasan hingga bambu diolah sedemikian rupa Alat-alat ini kemudian dimainkan hingga menjadikan irama musik yang diinginkan Selain sebagai hiburan, peserta mengklaim ada pesan yang ikut disampaikan melalui karyanya Ratip Subo, karya perwakilan dari PDJaya misalnya Dirangkai secara khusus untuk mengingatkan kembali musibah gempa bumi pada akhir 2016 lalu Musik ini untuk mengingat lagi tentang akhir tahun 2016 tentang gempa di PDJaya Kawasannya, semua insan manusia akan tetap kembali kepada sang penciptanya Sementara Evi Mayasari, Kepala Seksi Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyebut Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA 7 lebih beragam dibanding sebelumnya Kali ini kegiatan kita itu lebih beragam dibandingkan PKA-PKA sebelumnya Di samping memang ada kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan seperti lomba-lomba budaya, lomba seni Namun di PKA kali ini juga kita mengajak seluruh komunitas-komunitas budaya untuk terlibat di event PKA ini Pada PKA kali ini juga ada keterlibatan komunitas seni, jalanan Dengan melibatkan seribuan lebih pelaku seni dan budayawan Event 4 tahunan ini diharapkan sekaligus menjadi momen regenerasi bagi insan seniman maupun budayawan Aceh Dari Banda Aceh, Tim Serambion TV